Upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan Pulau Komodo sebagai wisata premium mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Sebelumnya, Pulau Komodo ditargetkan menjadi wisata terbatas dengan tarif yang tinggi untuk kepentingan konservasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Pulau Komodo tak akan ditutup, tapi akan dikelola jauh lebih baik dan profesional. Luhut mengatakan pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan beberapa operator yang biasa mengelola secara profesional, di mana salah satu kandidatnya berasal dari Amerika Serikat. Luhut menilai pengelolaan Pulau Komodo secara profesional tak hanya memberi dampak positif bagi Pemda, tetapi juga berdampak positif bagi perlindungan Pulau Komodo. Terima kasih telah menonton!